Halo pebisnis, siapa di sini yang bilang kalau mau jadi pengusaha sukses itu harus menjadi tua terlebih dahulu? Nyatanya, ada banyak generasi muda di Indonesia yang saat ini sukses menjadi pengusaha di usianya yang tergolong masih muda. Ini dia 10 pengusaha muda sukses di Indonesia yang bisa menjadi inspirasi Anda untuk mulai membangun bisnis. Yang pertama ada James Prananto. Bersama rekannya Edward Tirtanata, James sukses membangun bisnis kopi kenangan. Konsep bisnis ini adalah grab and go dengan harga middle atau ramah di kantong. Kesuksesan bisnis kopi kenangan ini adalah menjadi unicorn F&B dan memiliki banyak gerai yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Pengusaha muda sukses yang kedua adalah Amanda Susanti. Beliau adalah pendiri start-up Sayurbox yang memberi akses pasar bagi petani lokal Indonesia. Sayurbox ini berhasil mendapatkan pendanaan seri C senilai 120 juta dolar Amerika Serikat. Pengusaha muda sukses yang ketiga adalah Stephen Wongserjo yang merupakan pendiri Super. Super ini merupakan platform aplikasi untuk agen penyalur barang kebutuhan warung dan toko. Fakta menarik lainnya, Stephen Wongserjo ini berhasil masuk ke dalam Forbes 30 Under 30. Pengusaha muda sukses yang keempat adalah Randi Kartadinata. Randi ini merupakan salah satu pendiri foodtech Mangkokku. Start-up kuliner yang memiliki jargon rice ball enak ala safe ini berhasil mendirikan 50 cabang yang tersebat di berbagai kota di seluruh Indonesia. Pengusaha muda sukses yang kelima adalah Indra Gunawan. Pengusaha muda ini sukses membangun jaringan hotel kapsul Bobo Box yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Pengusaha muda sukses yang keenam adalah Sinta Nur Fauzia. Bersama dengan rekannya, Sinta Nur Fauzia sukses membangun Lemonilo yang merupakan startup pengembang produk makanan sehat. Pengusaha muda sukses ketujuh adalah Rama Suparta yang sukses membangun bisnis di bidang kacamata yang diberi nama Saturdis. Pengusaha muda sukses yang kedelapan adalah Muhammad Al-Fatih Timur yang merupakan pendiri Kitabisa.com yaitu situs pengumpulan dana atau crowdfunding. Pengusaha muda sukses yang kesembilan adalah Aruna Harsa. Pemuda ini berhasil masuk ke dalam Forbes Asia dan sukses mendirikan dekor rumah yang merupakan perusahaan startup biasa dalam bidang furnitur dan dekorasi rumah. Pengusaha muda sukses sepuluh adalah Felicia Angelista. Beliau adalah pendiri Scarlet Whitening yang merupakan suatu brand kecantikan yang sukses dengan berbagai produk perawatan kulit. Dari sepuluh daftar pengusaha tadi, kita dapat mengetahui bahwa menjadi pengusaha sukses dapat dimulai dan diraih bahkan di usia yang masih muda. Karya-karya mereka adalah bukti bahwa tekat, kerja keras, dan inovasi mampu mewujudkan impian dan cita-cita yang mereka harapkan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan mulailah mengambil langkah-langkah kecil untuk menuju kesuksesan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi Anda dalam memulai bisnis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.